halo saya landlover berjumpa lagi dengan kabar terbaru dari kak wulan lida ya yang lagi mendaki gunung nih bareng kawan-kawan nih disini lagi makan-makan enak masak enak pokoknya lagi liburan refreshing ya untuk menjernihkan pikiran biar selalu segar dan juga happy terus pokoknya disini juga ada story terbaru dari kak wulan nih yang kasih nih ya tips nih bagaimana caranya menghadapi hidup ini di tengah kenyataan hidup yang tidak selalu menyenangkan mungkin kamu perlu membaca dan mendengar kalimat ini kamu harus bangga dan sering-sering berterima kasih sama diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini perjalananmu yang tidak mudah dan banyak sulit-sulitnya kamu lanjutkan dengan ikhlas demi menjadi versi terbaiknya kamu sungguh dengan kamu memilih untuk hidup setelah apa yang sudah berhasil kamu lalui itu semua sudah lebih dari cukup jadi jangan pernah menyerah ya apalagi berpikir untuk mengakhiri hidup ini karena perjalanan hidup itu masih panjang apalagi belum sukses ataupun belum mempunyai pasangan anak cucu pokoknya pengen ya sekalinya hidup itu sampai tua ya sampai menikmati kebahagiaan ini bersama pasangan tentunya ya pokoknya untuk semuanya jangan pernah menyerah apapun masalahnya hidup ya terus dijalani ya karena itu memang sudah takdir dan berproses kita yang hanya bisa menjalani tapi kalau semangat pasti nanti dibukakan pintu jalan yang terbaik yuk kita simak aja yuk bagaimana percakapan semalam tuh bersama kak Adibal dan kawan-kawan apalagi mengenai hubungannya kak Zainul Basar dan kak Wulan Lida sebenarnya seperti apa sih kak Wulan Lida jadi aduh gas ya Allah ini lima motor bulan ahahahahahahahahahahahahahahahaha inyotate angson itu yang kata nyakali gabyalur awi yaake mah barode dimana deh ajaran deh deh ahahahah inyos nah aku beka jalan darah tabai yang ulang enggak ada gimana perasaannya Tuhan pertama kali nilai tanpa bulan Iya pernah dua kali ya sebenarnya sedih juga sih karena kan biasanya kita lengkap gitu tapi sekarang tanpa kehadiran bulan tuh berasa kayak ada yang kurang gitu Iya apa namanya ada yang kurang ya Oh berarti seorang zips memang butuhkan Zailan juga sebenarnya iya gimana harapan-harapan kamu sama Zailan kedepan ya harapannya pasti yang penting Zailan ini semakin kompak semakin semakin solid dan tetap nge-support kita berdua insya Allah nanti kita juga bisa membahagiakan para fans kita begitu katanya denger-dengar jalan mau bubar katanya kemarin Enggak itu kata netizen katanya enggak kata siapa ya sudah kade jawab sih selama ada Kak Selama ada Kak Adibal dan ada Zainul dan ulan di maksimusik Zailan akan selalu berkibar sampai 100 tahun lagi ya amin amin tapi kemarin tuh sempat ini apa sempat banyak yang komen kakak Adi kenapa sih Zain tuh kelihatan sekarang itu sama Eza Ilan tuh kelihatan sekarang itu kayak kurang kompak kurang romantis itu kalau menurut Zain itu yang terjadi sebenarnya gimana sih ya sebenarnya kita tuh baik baik-baik aja baik-baik aja aja mungkin kalau misalkan ada masalah juga kan itu bisa apa ya bikin kita juga makin-makin jadi yang lebih baik lagi itu apalagi yang namanya juga setiap hubungan-hubungan apapun itu pasti ada masalah iya justru masalah itu menunjukkan ada hubungan ya karena kalau tidak ada hubungan tidak ada masalah biasanya setuju enggak gitu jadi kadis-kadis selalu bilang kalau emang tidak pernah tidak pernah ada masalah tidak pernah ada konflik jangan-jangan itu setting disambung mau disambung dulu kemarin yang rame kan katanya terkait dengan udah ngobrol suka dia mazin ya terkait dengan katanya orangtua orangtua Zain yang seolah-olah tidak mengizinkan Zain untuk sama wulan kakdi udah cerita gitu bahwa apa namanya sebenarnya bukan begitu maksudnya orangtua Zain itu minta Zain untuk fokus dengan mengejar karirnya kenapa karena karena sudah meninggalkan keluarga loh terus sekolahnya yang belum selesai itu deskripsi ditinggal-tinggal demi karir gitu loh jadi apa namanya bukan bukan sama siapa tidak boleh jadi fokus dulu pacaran eh fokus paca fokus dulu berkarir gitu kan bukan melarang sama si A sama si B sama si C karena kalau udah jodoh nggak ada bisa larang itu artinya memang eh bahkan sama adik kamu ulan tuh deket ya sering-sering ini gitu maksudnya pernah live juga kalau memang dilarang sama ulan nggak bakalan dikasih diizinkan duet gitu cuman memang pengennya fokus ya kak gitu karena banyak yang terjadi orang merantau tidak fokus akhirnya bukannya malah eh sukses malah balik lagi tanpa hasil gitu ya gitu ya Zain makanya kan kemarin juga banyak yang beransumsi yang nggak bener gitu seolah-olah orangtuaku tuh nggak suka ulan iya hal eh asumsi aku yang kemarin eh sebenarnya ya namanya juga orang tua lah ya pengen anaknya sukses berhasil dan apalagi eh ngerantau gitu nggak ada orang tua yang apa ya yang pengen anaknya gagal disana yang apa ya fokusnya ke hal yang nggak bener gitu jadi pengen lurus-lurus aja gitu di rantau karena kan termasuk juga eh pejuang-pejuang keluarga gitu jadi fokus aja dulu disana kerja apa sukses berkarir apalagi lagi sekarang udah deket sama Kak Adibal gitu siapa tahu kan nanti kedepannya lebih sukses lagi kan yang namanya kalau udah sukses kan semuanya pasti ngikut gitu kalau sudah sukses target 5m terlewati yang lain-lain mah gampang ya jadi aduh jangankan kawin sekali dua kali jangan 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 deh ya gitu ya jadi jangan suka menyimpulkan karena kemarin tuh juga ulan juga kebingungan jawabnya juga kenapa ya namanya juga program TV kadang-kadang mereka tuh semakin apa kadang-kadang malah nggak di apa malah sebelum klarifikasi udah udahan ganti tema gitu ya sehingga nyangkut gantung gitu jadi TV memang TV begitu biar rating itu bagus cari cerita yang menarik walaupun huru-hara di belakang ya kamu sama ulan gitu ya jadi enggak begitu yang terjadi kalau mereka tuh memang lagi enggak baik-baik aja nggak Jailan terlalu lagi live seru kan 70% tuh lagunya mereka nggak bakalan bisa ngapalin lagu bareng itu karena perlu kerjasama kalau lagi duet ya Coba disini ada yang komen nggak kalau misalkan untuk kayak sedus jangan dulu kalau bisa jangan pacaran dulu ya wajar nama juga orang tua pengen anaknya jadi anak yang baik emang orang tua orang tua nyuruh ngeluhkan yang nggak bener kan pasti nggak 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 akan ngasih apalagi mereka sering nanya skripsi skripsi itu kapan selesai karena apa ya udah semester bisa dibayangkan udah berapa tahun kuliah kadibu nggak selesai oh iya jadi mungkin kalau ngeliat yang kayak gitu ya mending fokus dulu lah maksudnya goalsnya itu apa dengan tahu itu kuliahnya belum kelar ini belum kelar jadi wajar sih orang tua kayak gitu tolong ya Kakak dosen dipermudah ya Alhamdulillah Kak Adi udah-udah oh gara-gara kita lagi kita minta-minta itu ya tolong jangan dipermudahan ya apa gitu ya Alhamdulillah berkata Allah ya kita nah terkait juga gini Kade juga pahamkan Bapaknya Zen ini keluarga religi saya disana ya dia memangkah guru ngaji atau apa kalau di mata guru ngaji kalau nyanyi itu pegang-pegangan apa itu memang agak-agak enggak lazim ya benar-benar Zen ini sudah agak jauh di ininya gitu ya makanya kadang suka juga yang terhadap sendiri kayak eh mungkin udah jauh gitu orang kepengen orang tua dulu tuh enggak enggak sejauh ini gitu apalagi juga aku tuh terjun ke dunia entertain juga banyak banget pro kontranya Kak Adi pro kontra dari keluarga pro kontra dari dosen dari temen karena kan biasanya kan aku di bangka itu sering ngaji gitu lah kan oh gitu apalagi terjun ke dunia nyanyi ini kan biasanya banyak yang ya kali tahu lah maksudnya orang tahu lah gitu tapi orangtuaku selalu nge-support katanya yang penting jangan tinggalkan yang yang apa eh kewajiban fokus aja gitu tapi kan walaupun banyak yang lain yang kontra-kontra yang kontra banyak yang kontra tapi sama wulan pro kan sama wulan tetep pro kan profesional kan kok jawabannya ya setiap ngomong wulan senyumnya tuh ini ya gitu senyumnya banyak yang support juga gitu ya ya jadi fokus sama yang pro aja berarti ya gitu ya jadi apa namanya sekali sekali lagi ditekankan bahwa setiap orang tuh berbeda-beda backgroundnya jadi saya juga menghargai ya mungkin mungkin apa ya karena backgroundnya dia memang dulu penyanyi nasib religi kadang-kadang lagu dangdut kan ditutup mesra ya menurut saya mesra itu tidak harus yang selalu yang apa berpegangan berpelukan atau apa kadang-kadang Zen itu melakukan itu dia sebenarnya kalau menurut kadi bukan 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 gimana gimana langsung kebayang muka bapaknya tuh lagi nonton tuh aduh maaf ya maaf ya Pak maaf ya Pak gitu ya gitu ya jadi kembali lagi ya khususnya untuk mudah-mudahan ini sedikit sedikit menenangkan gitu bahwa Zailan itu lagi banyak banget project yang lain-lain gitu jadi tidak ada masalah apa-apa mereka bisa profesional apalagi Zen gitu ya kalau udah diajak ngomrol lebih ngemong dan memang ulan itu bukan ulan aja semua perempuan itu perlu laki-laki yang memang lebih sabar dan lebih ngemong menurut saya sih tiga anak ini sangat ngemong sih gitu kadi ya Insya Allah semua baik-baik aja dan satu lagi pesen kadi untuk saat ini fokus dulu dengan karir ya kalau hubungan-hubungan yang itu boleh tapi tipis-tipis aja dulu gitu ya sampai buat semuanya bener-bener siap dan bagus gitu setuju setuju kakak setuju Rian gimana setuju Rian masih suka pop-pop hahaha hahaha ya oke kita nyanyi yuk duduknya di sini ya buat ngasih tahu ke netizen bahwa Jana itu sama Zain itu sahabatan bukan pelakor gitu karena gini kadang-kadang kan apa ya Genesri di awal-awal tuh kompak banget mereka mau sama siapa aja duet aman mau sama ini aman Ram sama wulan aman Zain sama ini sama Jana aman cuman belakangan ini kadang-kadang itu suka mendebak-nebak itu jana ya itu Zain ya gitu ya jadi Kak Adibal ingatin lagi ya bahwa di Genes itu bapaknya itu Kak Adibal hanya di Genes emang dipanggil bapak-bapak ya kalau di tempat lain yang tidak boleh kakak gitu ya ya Dedek boleh nampak ya cek gue gitu ya Dedewo gitu yuk Zain sini duduk yang serius yuk gitu sebenarnya kalian ada hubungan apa sih berdua kalian ada apa gitu makanya eh netizen aku gimana sih pemikirannya mereka tuh menilai dari apa yang mereka lihat biar emas kelihatan apa terus yang lu yang mereka lihat juga tuh nggak bener gitu ya jadi mereka suka menghitungkan apa Iya suka mengerang cerita padahal gini loh kan kadang-kadang kalau di lagu-lagu saya dulu kalau lagu yang romantis-romantis apa Zailan kalau ulan pengen berantem-berantem itu sama lagunya kayak semakin sayang semakin kejam sama Ram kalau mau lucu-lucuan sama Kak Adi gitu loh terus kalau mau religion jana sama Zain kalau romantisan jana sama Ram kecuali Rian waktu itu belum jelas ya kalau Rian sono sini waktu itu ya Nah kemudian semakin ke sini mereka tuh kalau lagi live takut lebih deket misalnya tiba-tiba nggak sengaja bajunya warnanya mirip Oh jadi masalah besar langsung itu iya benar itu kayaknya Ram sama ulan janjian jana sama Zain kayaknya janjian gitu ya dunia itu tidak sempit itu ya perasaan itu tidak semudah warna baju gabar barengan gitu enggak gitu enggak gitu sampai di DM dihina-hina loh ya parah banget sih emang kalian nggak tahu ya doanya jana di sebagian yang kita lihat itu gampang banget digaburkan rumah Tuhan loh kalian salah kalian salah membuli jana gitu ya kalau jana itu dia tersiksa terus apa namanya eh sakit hati gara-gara kalian fitnah gitu omongan yang ini doanya dia paling cepat digabulin ya apalagi kalau dia tidak melakukan itu ya dan sekali lagi diantara mereka itu persahabatan bukan persahabatan saja persaudaraannya sangat kuat karena konsepnya gen S itu persaudaraan gitu ya jadi tidak akan ada yang namanya Zain itu nikung wulan janah lakor Zain atau ram itu tiba-tiba nikung Zain nggak bakalan ada yang gitu-gitu ya itu dunia anda dunia dunia khayalan anda jadi antara hai 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 penseng beneran itu enggak bakalan begitu tapi kan begitu terlalu sering muncul kan kayak jadi mempengaruhi gitu ya gitu ya ya itu ya enggak sih soalnya karena kadangkan kita kalau waktu itu enggak mau apa ya enggak mau negatif-negatif lagi itu dan iya kita pengen kuat gitu di live tiba-tiba ada yang komen yang gak benarkan maklumlah ya kita orang awam kalau melihat yang wujud kita juga pasti ada rasa juga walaupun kata-kata orang ikutnya dia bisa senyum walaupun dihujat perhatian enggak tahu hati gimana tapi kan memang harus begitu jadi sebenarnya kan kita itu ya menjadi entertainment itu memang sudah siap harus dihujat tapi kalau memfitnah itu beda lagi ya bilang jana ada gimana-gimana pelakornya Zain itu itu fitnah bukan buli lagi itu ya fitnah oke nanti gitu-gitu kamu sumpahin ya jangan dong langsung ayo jangan sumpah itu doain itu sumpahnya jana udah yang gitu aja disuruh sumpah nggak mau loh ya jadi ya gitu ya mulai sekarang enggak ada gitu-gitu nanti saya akan bikin lagi jana duet sama Zain tapi khusus oleh request tapi sih pengennya sih kalau jana sama Zain lagu-lagu religi gitu loh lagu-lagu islamik religi karena mereka kan besikan hasil gitu ya gitu jadi lebih gampang ininya blanksnya kalau memang saya yang berantem-berantem kayak apa lagu-lagu yang memang berantem-berantem itu ram sama ulan itu dapat banget ya jadi nanti jangan dibilangnya Ramni kungzen nggak ada gitu-gitu ya sekali lagi eh pelakor itu tidak semudah tampil duet mesra terus langsung jadi pelakor nggak gitu konsepnya nggak begitu teman-teman ya ya oke oke setuju setuju mari kita tos dulu sini yuk oke ya ya oke sini ikutan yang di rumah yuk Agen S persaudaraan selalu kuat ke atas sukses yuk kebetulannya ada request yang berpikiran begitu berarti hati anda mungkin terbuat dari sosis oke lembek dan banyak pengawetnya ya gitu ya banyak pengawet ayo ini kebetulan ada request dari Bunda Tika yale-yale kita janjikan sama-sama yuk yuk ya ini apa ya kita harus mencari jadi jangan-jangan hanya diam di tempat di rumah dan kira jawab karena jodoh-jodoh udah takdir Allah tapi berdiam di rumah itu kan susah juga menjodoh jadi kita harus mencari kalau pilihan pilihan Oh belum kelar lagi-lagi-lagi kalau dari jen tuh pengen tegur sekali lagi gimana apa jodoh itu gimana jodoh itu pilihan Oh gitu karena kan ya pilihan kita yang memilih Oh gitu tapi eh ibar terdeteksi dari Allah Iya gitu kapan waktunya akan kita datang kasih tahu tuh yang di sana tuh kasih tahu ya kapan waktunya kita nggak ada yang tahu sama juga dengan ajal kita udah tahu ajal itu tapi kita nggak tahu tapan kapan kita meninggal tapi doa-doa dari mereka menjodoh-jodohkan kalian itu juga doa itu juga lebih positif biasanya kalau udah netizen menjodohkan itu banyak doanya jadi kita tanggapi dengan positif saja Iya oke pokoknya ya bisa jadi artis dan publik figur itu memang harus siap banyak mendengar ya lanjut aja jangan usul ditanyain lagi di resepsi pernikahannya kalau saya sih pilih pilihnya ya Mayang itu hahaha semajailan pengennya amin tapi kalau jodoh kembali ke Tuhan ya gitu urusan jodoh tuh kadang-kadang kita itu jangan suka macem-macem kalau udah Tuhan berkendak terjadi itu ya dan kita akan dipertemukan oleh pasangan yang terbaik buat kita yang pantas buat kita jadi tinggal nanti saling memantaskan itu dia ya tadi nasihat-nasihat dari Kak Adibal dan juga ungkapan dari Kak Zainul Basar mengenai Kak Wulan Lida pokoknya kalau jodoh tidak akan kemana ya seperti yang sudah dikutip kemarin nanti kita doakan saja yang terbaik untuk mereka dan biarkan Kak Zainul itu sukses dulu ya untuk karirnya ya karena sekolah pun kuliah pun belum selesai jadi tidak pantas juga mengikirin jodoh-jodoh atau pacaran ya kalau bisa itu langsung halal tidak usah pacaran dulu tapi kalau sudah sukses saja dan untuk hubungan dengan Kak Jana itu berteman baik ya jadi jangan suka menjodoh-jodohin Kak Jana dengan Kak Zainul ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya